Kita beralih ke informasi lain, saudara, 10 kapal nelayan asing diledakan di Batam, Kepulauan Riau. Kapal ini terbukti melakukan pencurian ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia. 10 kapal ini siap diledakan oleh pihak Direkturat Jenderal Pengawasan Sumber Dayak Lautan dan Perikanan di sekitar perairan Batam, Kepulauan Riau. Dari 10 kapal yang akan diledakan, 7 diantaranya berasal dari Malaysia dan 3 kapal lainnya asal Vietnam. Kapal nelayan asing yang diledakan merupakan kapal yang menggunakan alat tangkap yang dilarang serta melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen yang sah di wilayah perairan Indonesia seperti perairan Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna. Bukan hanya di Batam, di Medan Sumatera Utara juga ada 2 kapal nelayan asing asal Malaysia dan Belis yang juga diledakan di perairan Belawan. Kita bergabung bersama Ferry Rawan untuk tahu bagaimana alasan dan juga proses penanggelaman kapal ikan milik asing di sana. Ferry. Ya, Sidi dan juga saudara, peradakan kapal asing pelaku ilegal fishing yang dilakukan di semua daerah di Indonesia hari ini. Juga dilakukan di Kota Medan Sumatera Utara, persisnya di perairan Belawan Sumatera Utara. Ada 2 kapal asing pelaku ilegal fishing yang diledakan oleh petugas TNI Angkatan Laut, bekerjasama dengan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara dengan menggunakan dinamit berdaya rada kerendah. Kapal pertama yakni kapal yang berasal dari Malaysia dan kapal yang kedua ini berasal dari negara Belizeh. Peradakan kapal asing pelaku ilegal fishing ini sendiri sengaja dilakukan untuk menimbulkan efek jerah bagi para pelaku ilegal fishing, yang sehingga saat ini masih terus melakukan aksi pencurian ikan di perairan Indonesia, khususnya di perairan Sumatera Utara. Dan di perairan Sumatera Utara sendiri, peradakan kapal asing pelaku ilegal fishing ini sendiri bukan merupakan kali pertama Sidi dan juga saudara, sebab dalam setahun terakhir sudah sebanyak 8 kali kapal asing yang kerap melakukan aksi pencurian ikan. Ini dilakukan oleh petugas TNI Angkatan Laut bersama dengan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jumlahnya ini lebih dari 10 unit yang telah diledakan sepanjang satu tahun terakhir. Dan selain kapal pelaku ilegal fishing ini sendiri, nantinya petugas TNI Angkatan Laut khususnya berencana juga akan meledakan kapal-kapal pelaku penyudupan yang kerap melakukan aksi penyudupan barang-barang ilegal dari sebuah negara, khusus dari Malaysia yakni barang penyudupan pakaian bekas yang sehingga saat ini masih terus terjadi di perairan Sumatera Utara. Peredakan kapal penyudupan pakaian bekas ini sengaja dilakukan atau rencananya akan dilakukan untuk menimbulkan efek jera karena sehingga saat ini aksi penyudupan pakaian bekas masih terus terjadi di perairan Sumatera Utara. Sindi. Ferry Rawan dari Medan Sumatera Utara. Terima kasih. Tetap-tap bersama kami di Live Report karena kami akan kembali dengan rangkuman informasi peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Saat lagi. Terima kasih.